Probolinggo, polisi tetapkan menyer wedding organizer sebagai tersangka terbakarnya Bukit Teletubias Gunung Bromo penetapan tersangka ini disampaikan dalam konferensi pers kasus kebakaran Bukit Teletubias. Dari kasus tersebut, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa lima batang flare, korek api, kamera yang digunakan foto prewet, dan jas yang digunakan untuk foto prewet. Saat ini kami masih mendalami terkait peranan maupun alat bukti lain untuk menentukan status dari kelima orang tersebut, jelasnya. Kapolres Probolinggo AKBP Wisnuardana mengatakan tersangka ini setelah diperiksa penyidik tidak hanya memenuhi dua alat bukti saja, tetapi juga tidak mempunyai simaksi, surat izin masuk kawasan konservasi. Untuk tersangka baru satu yang memenuhi unsur dari saksi naik ke tersangka. Sedangkan yang lainnya masih jadi saksi dan akan kami periksa lebih lanjut, dan bisa juga kalau terpenuhi bukti-buktinya akan naik sebagai tersangka, ujarka Polres Wisnu saat konferensi pers di Polres Probolinggo, Kamis, 7 September 2023, seperti detik.com beritakan. Atas peristiwa tersebut, tersangka Awu dikenakan Pasal 50 Ayat 3 Huruf De Junto Pasal 78 Ayat 4 UU Nomor 41 Tahun 1999, tentang kehutanan. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun kurungan penjara, dan denda paling banyak Rp1,5 miliar, ucapnya. Berdasarkan keterangan dari relawan sekaligus warga tengger bernama Sismiko, peristiwa pengunjung yang melakukan pre-wedding itu terjadi pada Rabu 6 September sore sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk kepentingan pre-wedding itu, para pengunjung sengaja menyalakan flare hingga percikan apinya mengenai rumput kering. Jadi mereka menyalakan flare itu terus meledak, sehingga otomatis percikan api itu mengenai rumput. Banyak video yang beredar, yang saya lihat mereka ketika api itu masih kecil tidak ada reaksi pemadaman. Mereka membiarkan itu, ujar Sismiko kepada wartawan, Kamis, 7 September 2023. Sumber, Inus dan Detik Editor, Deddy Suwada